Ya, itu benar memang harus kita belajar dari situ Untuk masalah kebaikan Banyak sekali Sesuatu, sesuatu itu berarti kan banyak kan Sesuatu dan apapun itu Itu diselimuti oleh kebaikan Awal dari zinah itu biasanya kebaikan dulu Sering sodako Apalagi sodakonya ke istri orang Ke janda, akhirnya dia jadi suka Setelah suka Namanya lelaki Makan Orang baik Saya belum tahu Baiknya benar-benar mutlak dari hatinya Benar-benar dia pengen ngasih Baik, oke Ada maunya Ngasih ini, ada maunya Ngasih itu, ada maunya Dan ini bukan hanya sama kita Maksudnya kita sama orang lain pun Biasanya demikian Kita mbak sama temen Kadang sama temen aja temen Biasanya kita gak terlalu senyum tuh Kita senyum-senyum Bahagia, kita Bikin candaan sama temen Ini ternyata minta diajarin Ini Biasanya kan itu Kita ketawa ketiwi sama dia Karena Oh mau kayak gini Mau kayak gitu Makanya itu Kebaikan yang benar-benar murni Kebaikan lillahi ta'ala Itu ya Jarang Jarang Biasanya ada maunya Senyum dikit Itu ada maunya Dan ini makanya sering kita Kalau bisa benar-benar kita Sering obrolan Obrolin mbak ini Ini Supaya kita itu Hidup kita lebih berkualitas Kayak itu lah Tiap harinya itu Biar ada berpuawin itu Baik ya benar-benar baik Lillahi ta'ala Jari amal Kan gitu Jangan Terkelabui oleh sifat-sifat Yang Menjerumuskan kita sendiri Nah gara-gara Gara-gara kita gak punya ilmunya Akhirnya kan kita Berbuat baik salah Jelek salah lagi Karena akhirnya repot semua Pokoknya kita rubah Kita Udah Nanti rubah Apa namanya Anak istri Ibu Udah Yang lost Sama Diri kita sendiri Jangan pelit Saya pengen ini Ya beli Saya pengen itu Beli Jangan pelit Untuk diri sendiri Apalagi untuk Istri Istri pengen apa Beli Istri gak punya apa Kasih Anak Wah anak Aku pengen ini Kasih Anak belum minta ikro Kasih Anak belum minta Al-Quran Kasih Anak belum punya tasbe Kasih Ibu Ibu belum punya Al-Quran Kasih Ibu belum Kasih Tapi jangan hanya disitu Ibu belum punya baju Kasih juga Ibu belum punya rumah Dikinin Eh itu Itu namanya sayang Dia tidak sampai Dia tidak memikirkan dirinya sendiri Sama Kenal sama Cak Nun Cak Nun itu Ulama Ulama Dari zamannya siapa Pak Suharta Apa siapa Cak Nunnya Beliau itu kalau cerama Ya Allah Ademnya Dan di bawah Enggak di atas Panggung tinggi Enggak Kalau mau dibikin tanggung Panggung Mau beliau Dibikinin tanggung Tapi panggungnya paling sejengkal Dua jengkal Maksudnya tidak terlalu tinggi Itu salah satu bentuk tabatnya beliau Dan krunya Kan ada musiknya kadang-kadang Itu kalau bikinin rumah orang Masalah Bagus-bagus Banyak Termasuk bencana di Aceh Bikinin sekian M Untuk Apa namanya Sedakoh untuk Buatin orang-orang Apa namanya Yang bencana Tapi orang-orang Taunya dia itu Kayak raya Karena banyak Sedakohnya kayak gitu Giliran di intip Di rumahnya Dia rumah sendiri Belum punya Dia rumah Belum punya Dan ini Sedakoh yang luar biasa Semacam ini Kenapa kok Ini sedakoh yang luar biasa Bukannya semua sedakoh luar biasa Oke Semua sedakoh luar biasa Tapi Poinnya itu beda Orang kaya Duitnya miliaran Dia sedakoh 10 juta 50 juta Itu Biasa aja Biasa aja Tapi kok Orang miskin Duitnya cuma 100 ribu Kok dia sodakoh 70 ribu Ini luar biasa Udah orang gak punya Kok sodakoh bisa banyak Nah 70 itu jadi banyak Tinggal 30 ribu Kalau dikasih 70 kok Nah dia kok Bisa ngasih Motor orang lain Nah dia sendiri Belum punya Ini Belum punya itu Kan gitu Eh berarti dia itu Bener-bener sayang Bener-bener cinta Kok bisa dia ngasih Orang tuanya kayak gini Bisa bikin rumah Padahal dia sendiri belum Karena dia ini memikirkan Kebahagiaan orang yang dia cintai Kalau mama Namanya mencintai ya Akhirnya kita Melakukan segala cara Untuk orang yang dicintai Kan kayak gitu Kalau mama kita gak cinta Yang penting saya sendiri punya Nah itu namanya egois Tapi gak apa-apa sih Gak apa-apa Ini tingkatnya Orang-orang yang Udah lumayan keren Untuk kita ya Tapi paling tidak Kita tahulah ilmu ini Paling tidak Walaupun kita belum bisa praktek Tapi paling tidak Kita paham Gimana ya Kadang-kadang orang itu Bukan males ya Gak mau repot Gak mau usaha Mama kita kayak Bahas semacam ini Habis itu kita praktek Itu yang beruntung Kita sendiri kan Kalau kita gak Makanya itu Prakteknya ya Dan Makanya kita butuh Bantuan Allah Bukan butuh Harus Harus minta bantuan Allah Supaya kita bisa berubah Kadang-kadang kita Sok-soan Sombong Pengen berubah Berubah Tanpa minta bantuan Allah Tanpa minta hidayah dari Allah Kita gak akan bisa berubah Makanya itu ada Solat istikhoro Solat hajat Ada namanya hidayah Kan ya itu Ada namanya ilham Ya gitu Supaya kita Tahu bahwa kita itu lemah Bahkan merubah diri sendiri Diri saya sendiri Gak mampu aku Ya Allah Tadi gitu Kita harus mengakui Di depan Allah ya Ya Allah Saya gak bisa Jangan kau merubah Anak istriku Ibuku Atau masyarakatku ya Saya merubah diri saya Itu gak akan bisa ya Rob Kecuali dengan izinmu Dengan ridomu Dengan hidayahmu Maka hamba mohon ya Allah Berilah hamba hidayah Nah Itu loh poin yang paling penting Untuk berubah Kita benar-benar minta Sama Allah Kalau Kita itu benar gak bisa Akhirnya kita mintanya Benar-benar sama Allah Untuk berubah Jangan fokus Sama perubahan diri Tanpa minta sama Allah Itu namanya sombong Kadang Ini banyak nih Kalau kita bahas 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 hubungan kita Sama pengiran Banyak orang mengatakan Bahwa dia itu Memiliki masalah yang besar Yang dia sendiri Itu sangat sulit Menyelesaikan masalah itu Bahkan Orang itu merasa Bahwa masalahnya itu Lebih besar dari orang lain Makanya kadang orang mengatakan Alah masalahmu belum seberapa Coba masalahku Kalau kamu tahu Nah tuh Seakan-akan Masalah dia itu Lebih besar dari orang lain Nah ini potensi Lemahnya orang itu disini Wah kamu belum seberapa Oh selalu saya Ini menyempelekan masalah orang lain Sedangkan orang lain itu Memiliki potensi masalah yang berbeda-beda Ada teman curhat Gini 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 Alah Kamu cuma masalah itulah Saya masalahnya ini Ini Jadi seakan-akan dia itu Setiap orang ini Setiap orang Merasa masalahnya diri sendirinya itu Itu paling besar Kayak gitu Itu sebenarnya menunjukkan apa sih Sebetulnya menunjukkan Dia itu pengen menunjukkan bahwa Dia itu lebih tangguh dari yang lain Sebetulnya Dia mengatakan itu Sama temannya Itu biar dia itu Dilihat lebih tangguh Biar temannya itu mengatakan Wah kamu kok kuat ya Wah biar kayak gitu Temannya itu biar mengatakan Wah ternyata kamu Menyuduki banyak masalah ya Biar kayak gitu Makanya Dari sini Ini kan lembut banget Dan jarang orang berpikir kesini ya Makanya kita benar-benar bahas Kenapa kok jarang berpikir kesini Ya orang itu kan fokus untuk 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 Apa namanya Untuk supaya orang lain itu Melihat kita gitu Sampai jarang membahas Tentang semacam ini Padahal yang sering kita lakukan itu Malah harus pilih semacam ini Iya benar Sebenarnya Sebenarnya Pokoknya itulah Pokoknya bisa praktek ini Pokoknya bisa praktek ya Waduh Giliran besok bingung kita Waduh Yang semalam yang dibahas banyak ini Saya mau praktek mana dulu ini Hahaha Minimal adalah Minimal gitu Ada yang ingat Iya Yang dikatakan Misalnya seratus Satu Yang nyangkut Paling enggak kan Ketika kita mengucapkan susah Tapi ingat untuk melakukan Ya kita ingat Nah Tapi ada poin penting yang perlu kita ingat selalu Apa itu? Satu Kalau kita sudah sering maji Sudah sering belajar ngaji Paling tidak kita pegang beberapa ilmu Satu contohnya Alah Ilmuku banyak Tapi paling tidak satu yang saya pegang Yaitu Saya harus membahagiakan keluarga ku Nah Itu nanti akan jadi pedoman soalnya Akan jadi pedoman Paling tidak saya fokus pada membahagiakan keluarga ku Itu harus diingat-ingat terus Nah untuk ilmu-ilmu yang lain Prakteknya nyusul Nyusul Tapi ada satu patokan untuk praktek Nah Itu biasanya kedua Kalau enggak ke Saya fokus ke diri saya sendiri Nah biasanya Tapi ini Malah lebih sulit kadang-kadang Enggak ada pancingannya Karena kita kan Enggak selalu bisa untuk intropeksi kan Akhirnya Mending kita yang keluarga aja Saya fokus untuk membahagiakan Bukan merubah ya Bukan merubah Kalau merubah itu Malah kita sok suci Sok pinter Sok bagus Tapi Membahagiakan Akhirnya kalau namanya temanya membahagiakan Kita fokus kebahagiaan mereka Akan kayak gitu Nah secara tidak langsung Ternyata kita malah Sudah berubah itu dengan membahagiakan dia Nah ini olah fikiran Ya siapa tahu Genius Oke Beres kemarin Orang gak medai Jadi Orang ayam Berien L cristnon Orang양 Beri Beri Beri